Padahal saya tidak pernah itu loh mas Gak pernah itu Ya jadi moro-moro pas saya diem gitu Ini memang sepertinya itu gerak sendiri mas Gerak sendiri ya kayak micet gitu itu sudah Kayak micet gitu sudah mas Oh tadi tukang micet ini Baik teman-teman semuanya Berjumpa lagi kali ini dengan Ki Joko Mbalilo Kali ini Anu Pak Joko Ada teman-teman yang bertanya Apakah kemudian Pak Joko pernah Berhadapan dengan sebuah kasus-kasus Ketemu orang yang minta ditolong soal Melahirkan gitu Kadang kan yang paling umum itu kan Sudah waktunya ngelahirin Tapi kok masih belum juga ya Belum-belum lahir juga Kadang kan khawatir Pak Joko Nah kira-kira pernah gak menjumbai hal-hal seperti itu Dan Pak Joko meresponnya bagaimana Barangkali ada beberapa kasus Monggo Pak Joko kalau misalnya ada pengalaman Yang mungkin bisa ditularkan ke teman-teman Supaya Ya supaya ada referensi yang baru lah Oh gitu Oh gitu Gila mas Ini Anu mas Pilih kelahiran ini kalau kaya mbak janin gigi kudung guyung gigi kekel Mas nanti masih otor nengku konten di termasuk girekeni eno pengis kulangkep Yoko kaya mbak nganteng saat ini gede Yogan ini gua lakmasan ikulo niku kali tiang sepahe tiang sepahe niku lakmasan ikulo niku kukung kakung niku lucu niku Mas cerita nih wadal semonten kulo anu wonten di Morsepakulo kali rakyat kalau dateng Kalimantan kalau di telepon kali Yoko Kuloniki anaknya Yoko Kulonikusak dari yang ini ku anu Mas pun sanjang anu rakyat eh rakyat ini ku ngeluh ngeluh tengung Yoko Kulonik niki sing setri niku sing ngandut niku eh sambatan neng sing sayati jalan niku yah kok sampean teleponu bapak itu lang ini ide sing lantai nih bapak elak sing lak sampean gak ngomong deh orang mandi ngotor nasewati datus ingka ngandut niki wawu nampis ngandut neng rakyat ngandut neng rakyat ngang jalan niku wawu bapak iku iku dunia sing bersangkutan kui ngomong dewi lamono gak iso ngomong dewi dui kertekati tak sampe nih mada niku wadaliku niku anu Mas pun nopong nge madaran niku pun sakit niku di prisa teng dokter di peta teng rumah sakit niku teng bunda ngelambatan gitu teng bunda niku ngelambatan teng anu niku nge teng bunda nari niku niku anu Mas di prisa teng dokter niku tak sebu kasi tunggal ngelajeng tiang sempai sing setri kali rakyat ngomong niku tika ngangso kali anu neng kali biar rumah sakit oh iki sesuwi ki iso iso ke ee besok besok baru melahirkan niku ngelambatan kelintu niku mahrib niku Mas di miku sadar nge mahrib niku telepon kula niku kaya nangso pun kali anu neng niku kali biar rumah sakit wes ga usah iki sesuwi ki ngelahir nih musim buka si jin tapi pun keraus Mas di lama tengok niku juga kula telepon pak apa niki pak Madara ni mau ngulas pak sakit pak tapi kok tasik buka setunggal dan ya weh sama munggulia aku wa singanyar kalau munggulia aku wa singanyar lo oh pak siapa pun apa lari nih soaliki sering wanten kepentingan kali kulo datus kambak ini usah pun nyapakan nyapakan aku wa hinggal pun paham maceng lo ngeten akan wes ini Hai aku akui poserno neng jikup nganggut tangan kiwomu oserno di pucu e rambut niki nyun sewu ngeten ping telu lelah cembak yowes dongone saisho isomu saisho isomu wes akerteki hatimu kan ngoten mandir ngoten engkola wis bawa ozerno apapun meskola toaing Marengono wis rawasa ngubungi saya lagi kan ngoten mas datus as tu mas kali larini niku di meskol kulo paham mas ngekulo teng teng tengkamar hotel niku kali morosopakulo kali rakyat kulo niku ngek datus tukang pijet mas waduh kulo pikir-pikir waduh lagi jadi tukang pijet makanya kalau Mas Tani siapapun itu utusan siapapun itu guru kita padahal saya tidak pernah itu loh Mas enggak pernah itu ya jadi morosopakulo pas saya diam gitu ini memang sepertinya itu gerak sendiri Mas gerak sendiri kayak mijot gitu itu sudah kayak mijot gitu sudah udah mas oh tadi tukang pijet ini jadi diam si si istri saya Pak nyapo wis om ngono wong penting kulo ngeten nagen ngapapa nah setelah selesai kalau sanjang ikiono singgating lahirno kulo ngeten nagen lajeng asal pinten dinten ngoten niku kan kulo kebangi kali larini karena larini niku maten melahirkan kan kan nangsel izin cuti tetes kia mpem lebat kebangi kali kulo gistriwase gong ngeten niku wau peh pak apa peh bujoku jan percaya tenan pak lu kok so percaya pio percaya nih Pak Joko salah kui kutu percaya nih Joko inan Pak Joko jombok percaya lalu ini kulo pak dokter ya akhirnya gedeh dapan pak biar rumah sakit pak lalu itu lalu 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 pak lihkan pengen kengen wangsul lalu sammen balik uai semuanya kak situ si sui ikin ngelayrna ikin subung ku usau utawa sisuk isu kan lalu lima katakan lalu lalu pak lalu kalo paringnya koten ikulahko lalu lu buka ikulah, ikulah telu. terus lalu lalu kutu itu nakwati ketubah dia ikulah pahit tetes pihak rumah sakitnya buingung, lah, mau sepai kadung dikankan wansul tengk, tengkrihoni lah, ngematin ngoteng, gini anu mau sepaini, gini, gini, gini anu, gini, gini, apa, gini tengk rumah sakit, kan, ngoteng ceng, nyambai cerita rayati ya, apa gue percaya gunung bapaknya wah, ya, ada yang mijit, ya, gue mau bapaknya tekau, lah, mdih, bapaknya tekau dates, disanjangin ini, niku lah, sampun mantun babaran wadahal, sak diri nge babaran bantun disanjangin, soalnya kan, acri mungkik, pripun-pripun ngoteng mas, orang wongi kok jari tekau kan ngoteng niku, mas dates, gini panci, lah, ras rumah awasnya niku, gitu, pijet ngantos nyungun sewu tengk, napa namini pupuni niki, tengk ngandapi pusar niki niku gipauan, mas di pokok, puji ditekan ngoteng niku nah, ngantos sak niki niku setri, putri nikulah mas, niku logikulah dipastahakan kungi, ya, hehehe dates kungi, ya, ngoteng niku kakung ngoteng niku, pak niku, fontan walik kalau ini sederek lamongan niku sampun titik wajini ngelahirakan bunten rumah sakit, niku kali dinten sulit ngelahirakan mas, selajang wanteng nge sederek kulo dulur lanang kulo niku termasuk masih peni masih peni niku telfon kulo, ngapun ten pak nikipun wajini mbak barakan pun kali dinten terumah sakit katere ngelahirakan, pak terus kulo mikir, waduh kita di tukang pijet man eh, kita di tukang bayi akhirin lho, mas kulo kengen, anu, tapi niku ngga paham pun, nang ngga patah sana, pak toyo aku, ngga nginggal loh, niku, niku kan anu lho, botan kiri itu tentang rumah sakit nopo, nge, melahirkan rumah sakit putri nopo, teng lamongan niku lho, pak, niki kakak ipari niki teng daerah niki ee, jagul kan tebi lho, niku nopo kulo sinu, basakan pak botan usah, sing jahler maon kengen nubasakan kersan niku berwaktu kan ngotan niku lho, ini apa mas sekali sing jahler niku di anu di, itu nubasakan toyo ngotan niku niku gita ngelad dongone pie pak say soisone dongone say soisone wes niate apa kok dilala kersanenya nyalah, pak asas tunggal jam ngelairahkan tapi kulo kan nangu nopo kia, mbak, ikon tereng, tereng kepangit tereng serius kata-kata nopo yang keng dirawat saken kan ngotan cuma, cuma niku waw wadah kulo kengen nungjuk tuyo niku kan kulo nge anu nge barat nge ngampai ngampai mijet niku waw tata sak niki kulo saket mahami tuh berarti dukun dukun pijet niku niku nge niki ini, pak, nih latihan ngelairahkan tiang babaraken niku niku pusatin niku intini teng pusar, mas teng pusarin niku dihuru kuyel dikusu-kusu maten niku jani nga wadah eee janin niku wonten madaran niku kan konektivitasnya kan saking-saking pusar niku datas wongkak nih sedoyan niku utusan sedoyan niku sinten kemawan wujuti nopo mawan niku lak damal kulo niku nge guru kulo soalnya kulo mboten nate mboten nate mboten saket mijet mboten nate semerap tiang ngelairahkan dengan adanya sederet-sederet yang diutus ke saya disitu saya mendapat pengetahuan ilmu baru jadi semua itu buat saya utusan semua itu guru buat saya terlepas abcdjetnya itu guru buat saya karena oke pak joko dari urusan melahirkan saya tak geser ke kapan hari saya pernah dapat cerita dari mas ludi katanya adiknya itu kalau gak salah dimana gitu di jabara atau dimana gak pulang-pulang begitu terus setelah telepon-teleponan sama pak joko itu kok gak tau dikasih syarat apa begitu kok tiba-tiba langsung pulang barangkali bisa diceritakan pak joko bener bangga ngapunten pak ludi isoy pak ludi nikuh kan nyeternah modal nikuh pak ludi kan niki pak kalau badai wantan perlu kalian jenengah punggih monggo kebetulan kan modal semuatan pak ludi kan rekan setunggal papan pakaryan nge pak pripun wantan apa ngeten pak yoko pulang wantan daerah indramayu nge era ini nge nge wantan indramayu indramayu soale nopo nge nge kepikiran mas rudi sebagai kakaknya khalid yang sumpahin nge kepikiran tebi kan merantau tanggung nge 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 sami mawan jane mas nge kumala nge kumala kulo nge kutunggu nge nge nopo pak ludi samantune ceria setengku lo nge anu pak ludi saman golek no aku asing anjar pak ludi jepri pun pak nge mungkin jenengan nge kenteng ibu edam nge sing aku asing nge 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 dho tapi anu lho pak kulo dereng saget wangsel benjeng bèn nge nu pun nge up lho wangsel kipoten upon upon nge paceng pripon pak ini ini sara tiki bangi mas tengah wanggin nge jenengan sara ate jenengan sire makan teng krioni nge 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 lho mas ludi kaya jenengan ini buatan kerasan ini kalau pun pada wang sul itu selang kali dinten nikola botong dinten kalau gitu tunggu yulak ke mutan ini tetes kali dinten kalau dinten sadari ini gua sadari disarati kali pak ludi niku niku nadi sarkano nadi saran ngoten niku wau pulau sanjangi adik sampe nini kono gak kerasan kate mule oh rasa bingung jenengah sanjang hakan tengibu yang jenengah rasa bingung niki larin ini botong kerasan badai wang sul mali ngoten anangin pak ludi wadal ninku kandeling sagat wang sul nambi angsar kali dinten nambi wang sul dalun niku kulo pesanjang teng pak ludi pak menawing jenengan mengginyari ati jenengan paling warto tengkulo nopo wa nopo meskol kulo paham mengikul barengi menawi monten bayang-bayang ngayang-ngayang seliwar-liwar mambu gondo wangi gondo nopo ngebotono sajri tenang mawon niku kulo duki kulo dampingi kulo ketenakan matur moten galuniku paling warto tengkulo pak niki sambun kulo saat kanu niki ajeng kulo sari ati pak oke ini monggo mudal matur moten niku jampe itu nih botong lintu gampai kan sambun tilum jampe itu lakon ngunggak status pak ini sambun tengkrio mas nopo boten kau wakil mas dulu kok iso ya ngonten niku tattas lho pak ludi rai ngano rai jenengan sambun tugi sambun pak nopo tengklin tuh sobo hau anangnya tengkrioni ibu lho nopo nge pak nge kulo jani nge gumun gumun kudunggu yuniku niku lucu tattas kata matur moten skenario ngonten niku lho mas tattas pak ludi dipun kebangyakan kali kulo wanten skenario ngonten niku paceng nge mat ngaturaken agungi panun ingkang tanpa bopindan dateng pak ludi karanten pak ludi merginipun kulo sakit tepang kali panjenengan angini kulo sakit tepang panjenengan nge kata manfaat migunani damal kulo kiyamba ah tattas konten wujud nyoto sempurno nih memayuhayu ning diri pribadi memayuhayu ning keluarga memayuhayu ning sasa memayuhayu ning jakasa ini nge kudunggu yu berkesan sangat nginiki waw sayang kok pak ludi buatan sakit anu sareng nginiki waw bih aku loh ngapun ten pak kulo buatan sakit ngerencangi ugi buatan nopo nopo saini sosial kan sakit pinangian matur nembanuan pak ludi jadi itu teman-teman saya pertama kali kenal pak Joko itu dikenalkan sama sepupu saya namanya mas ludi ya jadi mas ludi ini sebenarnya sudah lama ngobrol sama saya cuman kayaknya orangnya nggak mau mas kayaknya orangnya nggak mau mas gitu terus akhirnya ya saya sendiri juga susah kalau orangnya nggak mau terus suatu hari datang ke rumah ini supaya teman-teman tau aja awal pertemuan saya dengan Pak Joko karena ceritanya menarik dan saya langsung tergoda dengan ceritanya Mas ludi wah ini bisa bermanfaat buat teman-teman subscriber begitu akhirnya terus saya nekat saya pesan suara Pak Joko waktu itu ya wes lah kalau mau ya syukur nggak mau ya syukur semua kan kita yang penting sudah berusaha saya sampaikan niat baik saya Pak Joko dengan panjang begitu dan luar biasanya Pak Joko merespon dengan sangat baik beliau berkenan dan Mas ludi pun sampai terharu karena saking senengnya saya bisa nyambung sama Pak Joko atau setuluran dan hari ini Alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Joko bisa memberikan kepermanfaatan buat saya secara pribadi dan teman-teman semuanya di rumah udah mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur bahagia tak berkesudahan tak berketepian amin Allahumma amin matursun teman-teman semuanya sudah nonton tayangan ini salam rahayu 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 sagung dumadi ya